Hai Assalamualaikum Selamat datang di Dapur Ninti Pada kali ini Dapur Ninti akan memasak sayur pucuk labu Nah kalian bingung kan apa itu sayur pucuk labu Bagi kalian yang belum pernah melihat daun pucuk labu Silahkan tonton video ini sampai selesai Mari kita masak Let's go Bahan-bahan yang disiapkan yang pasti yaitu sayur pucuk labu Nah ini dia penampakan sayur pucuk labu Buat kalian yang tidak tahu ini ya Kemudian ada santan karah dan bawang merah Bawang merahnya dua aja Kemudian ada garam Dan menyedap rasa Bisa di skip kalau tidak suka ya Yang pertama yaitu kita harus membersihkan daun pucuk labunya Jadi daun pucuk labunya itu yang kita jadikan sayur yaitu yang paling muda Yang batang yang muda juga Daunnya juga yang paling muda Nah biar nanti sayurnya lembut Jadi sayurnya itu tidak keras gitu Kita bersihkan sampai selesai Taraam Nah kemudian langkah kedua yaitu kita masukkan santan karahnya ke dalam panci Kita masukkan semuanya Kemudian kita beri air sekitar 300 ml Kita masukkan bawang yang sudah diiris-iris Kemudian kita hidupkan kompornya Nah kita masukkan garamnya Dan penyedap rasa Penyedap rasa bisa di skip kalau tidak suka ya Kita aduk-aduk Nah untuk memasak santan Sebaiknya kita aduk secara sering ya Atau secara terus menerus Supaya santannya tidak pecah Nah jadi tekstur dari kuahnya itu halus Tidak pecah-pecah gitu loh Nah kita tunggu mendidih si santannya Setelah itu kita masukkan Sayur pucuk labunya Kita masukkan semuanya Kita aduk lagi Supaya layu si daun pucuk labunya Sambil diaduk-aduk ya Kita tunggu sampai lembut Nah setelah matang Setelah sayurnya lembut Berarti sudah matang Nah sekarang waktunya kita plating Kita pindahkan ke mangkok Sayur pucuk labunya simbol banget kan masaknya Tapi rasanya enak loh Dan karena ini daunnya langka Jadinya spesial banget Oh ya sambil menunggu sayurnya di plating Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dukung channel ini Supaya lebih berkembang Terima kasih atas waktunya Selamat menikmati Sayur pucuk labu santan Yang praktis dan enak Nah gimana resep tadi Murah Praktis banget kan Gak pakai ribet pokoknya Oke Selamat mencoba Semoga resep ini bisa menginspirasi Terima kasih atas waktunya Sampai ketemu di resep berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Sampai ketemu di resep berikutnya 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 Terima kasih.